Ustadz, kemudian kenapa ide fitri ini kadang juga ditebut dengan kata lebaran? Lebaran, apakah kita melebar? Iya betul, setelah berbuah selamanya, makan semua gitu Lebaran itu adalah kata-kata umum kita Bahwa makna lebaran itu adalah kita belebur, belebur, meluat Bagaimana kita berkumpul, bersama-sama, menjalin silaturahmi Bagaimana kita yang juga dihadirkan dalam sekian-sekian ya Sekian baik makanan di sebuah rasanya Maupun makanan yang lainnya ya Yang kita kadang ya kita meramaikan Suasana dalam rangka, kita bagaimana berpadunya, kita berkumpulnya gitu Antara keluarga yang dekat yang jauh dengan beri yang kecil Dan tentu tidak berharap lagi rugi dong Ya kan, ikhlas kita Ya bagaimana, ya mari yang datang, siapa yang datang Ada yang bertanya, Ustadz, ketika orang itu datang, boleh-boleh silahkan omong Ya kan, Tuhan rumah diwajibkan menghormati tamu Tapi juga tamu kan ada diwajibkan tahu diri Kita yang diluar dari Jorotalo, dari Jawa Yang kemudian dikaitkan dengan daripada agama Islam itu, konteksnya ya Tetubat yang saling silang-menilang bagaikan silaturahmi Yang saling mempererak antara satu dengan yang lain Empat sudut memandang, mempernandakan sudut pandang Dari timur utara, barat, selatan Menandakan dari mana, berkumpulnya kita dalam sana Ya mengawali siapa, Ustadz, ya itu ya Ulama juga, ya sudah kalijanya Pada abad ke-15 Dia membawanya itu dengan misi Islam Sehingga sampai sekarang melebar Sampai kita juga sekarang Akhirnya sampai sekarang kita makan ketupan Kari ketupan, makan soto ketupan Makan soto ketupan Dan soto ketupan dikadang merasa kurang Sampai jumpa